Assalamualaikum wr. wb hai teman-teman gimana nih kabarnya semoga teman-teman selalu ya di video kali ini aku mau share kegiatan siang sampai sore hariku kalau teman-teman penasaran tonton sampai habis videonya musik 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 jadi teman-teman ini tuh lanjutan video kemarin dan disini aku lagi nyiapin perataan nyetrika karena aku hari ini mau nyetrika dan disini aku lagi nyiapin roll kabelnya karena nyetrikanya gak nyampe lanjut disini aku siapin alas yang buat nyetrikanya mau nyetrika aja ribet ya teman-teman harus ada ritual dulu dan disini sebelum mulai nyetrika aku minum dulu karena aku haus aku hamil harus banyak minum ya teman-teman bismillahirrahmanirrahim disini aku udah mulai mau nyetrika sebenernya tuh nyetrika tuh paling malas ya teman-teman cuma ya gimana lagi kalau baju ngeristrika tuh gak enak kalau dipakai apalagi dibandang dan disini tuh buatku udah mulai gede aku duduknya tuh juga harus nyari yang senyaman mungkin di kehamilan kedua ini aku bener-bener semua pekerjaan rumah dikerjain sendiri misalkan dibatuhin juga paling sama suami aku gak ada orang tua gak ada mertua ataupun asisten rumah tangga tapi alhamdulillah dinikmati aja ya teman-teman oh iya aku kalau nyetrika tuh aku beresin dulu yang baju gede-gede ya teman-teman contohnya kayak baju aku sama suami aku karena kalau bajunya fatan kan kecil jadi enak cepet beresnya sebenernya aku nyetrika belum beres ya teman-teman tapi disini aku mau nyuci jadi setikanya aku tinggal dulu bentar dan disini aku lagi ngasih deterjen disini fatan lagi mainan sendiri lanjut lagi disini aku mau masukin baju yang udah disetrika tapi sebelumnya aku minum dulu karena haus maaf ya teman-teman karena ternyata videonya tadi gak kesel yang pas nyetrikanya jadi ini tiba-tiba udah selesai aja nyetrikanya dan disini lagi aku beresin baju-baju fatan aku urutin dulu dari yang baru disetrika itu ditaruh di bawah biar kalau ngambil baju gak berantakan lanjut disini aku beresin baju aku disini aku kesel banget teman-teman karena suami aku bajunya berantakan makanya itu aku turun-turunin dulu dan aku tata rapi semuanya lagi kenapa sih ya cowok tuh kalau ngambil baju gak bisa rapi gitu setelah beresin baju yang disetrika disini aku mau jumur baju dulu sekarang aku jumur bajunya di atas ya teman-teman di lantai 2 karena biar cepet kering ya walaupun harus capek naik turun tangga oh iya biasanya yang bawa baju ke atas itu suamiku ya teman-teman karena ibu hamilkan gak boleh bawa barang-barang berat naik turun tangga karena sekarang cuacanya lagi panas banget makanya aku cuci aja karena cuciannya juga udah numpuk karena kalau nunggu suamiku itu lama nanti jemurnya malam lihat cucian banyak dan cuacanya panas jadi tanganku udah gatel jadi kalau nunggu suamiku pulang kerja jam 9 malam baru dijemur harusnya udah diangkat udah kering oke teman-teman disini aku nyutri banyak karena ada spray juga karena udah waktunya aku ganti spray dan disini keliatan banget ya teman-teman aku tuh gemuknya dipantat sama di perut doang menurutku hamil anak kedua ini naik berat badanku tuh cepet banget ya teman-teman dulu yang hamil anak pertama itu waktu Fatan hamil tua cuma 55 kilo kalau anak yang kedua ini baru 5 bulan aku udah naik 10 kilo eh udah-udah-udah kenapa malah jadi curhat ya lanjut teman-teman disini udah sore hari ini Fatan mau berangkat ngaji sama Ami jadi tiap hari Senin sampai Jumat itu Fatan ada kegiatan ngaji sore hari dan ini waktunya Fatan udah pulang disini anak-anak lagi mampir mau jajan minuman Tahiti yang didekat kontrakan tadi Mai yang jajan ibunya dan disini anak-anak minta cimol kita beli cimol dulu dan itu anak-anak udah pegang satu-satu cimolnya ini kita udah nyampe depan kontrakan sampai disini dulu videonya terima kasih yang udah nonton sampai selesai jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati